Pernyataan Natalie Holzer soal rumah pemberian Sule yang berlokasi di kawasan Tambun, Bekasi, sempat viral di media sosial. Saat melakukan siaran langsung di salah satu platform media sosial, Natalie terang-terangan menyebut rumah itu kini dibiarkan kosong tanpa penghuni. Rumah dari mantan suami di Tambun itu nggak pernah dipakai, masih kosong, ujar Natalie Holzer baru-baru ini. Di momen itu, Natalie Holzer tidak menjelaskan secara rincin alasan mengosongkan rumah tersebut. Ia bahkan menunjukkan ekspresi kesal saat disinggung lagi soal keberadaan rumah pemberian Sule. Sebenarnya, Natalie Holzer sudah pernah membahas alasan tidak menempati rumah pemberian Sule di salah satu konten YouTube pribadinya pada pertengahan 2023. Pertama, Natalie tak mau tinggal di sana karena terlalu jauh. Jauh? Ini tuh di Tambun, kata Natalie Holzer. Kedua, Natalie Holzer sejak awal memang memperuntukkan rumah pemberian Sule bagi salah satu keluarganya, Oma Gina. Ketika itu, Oma Gina berencana pindah ke Indonesia dan Natalie berinisiatif menyediakan rumah tinggal di dekat kediamannya. Dulu beli karena Oma mau pindah ke Indonesia, jadi dikasih rumah di sini, terang Natalie Holzer. Belem sempat mewujudkan rencana itu. Natalie Holzer sudah lebih dulu bercerai dari Sule. Ia pun memutuskan pindah ke Jakarta lagi dan tidak menempati rumah tersebut. Sang artis turut membawa Omanya juga untuk menetap di Jakarta.